Intro Penaseh hukum perdi Sambo terlihat tabir Saat menanyakan hal perencanaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Kepada saksi ahli timonologi Prof. Mustafa Saat sidang pemeriksaan saksi ahli yang terdakwa perdi Sambo Luasai hukum perdi Sambo bertanya Apakah bila merencanakan penghilangan jejak adalah pembunuhan? Masuk ke dalam kategori pembunuhan berencana, saksi ahli Prof. Mustafa menjawab, ya itu perencanaan, dan pernah satu kembali sambung mengaget dengan jawaban itu. Akhirnya, dia memampalkan kembali penjelasan yang berbeda dengan BAP Pemilik. Tadi saudara alih dijelaskan, kalau perencanaan setelah terjadinya kejadian itu dibuat sebelum melakukan tindak pidana, maka itu masuk dalam kualifikasi berencana. Salah satu ukurannya begitu ya, saudara alih. Kalau dalam fakta perkara ini, ternyata si pelaku tidak pernah menyampaikan rencana apapun setelah terjadinya peristiwa kejahat. Tetapi kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi, tindak pidana dilakukan, terjadi penembakan dalam kasus ini, kemudian baru diinformasikan kepada masing-masing pelaku yang lainnya, bahwa sebaiknya kita segera mengamankan diri dengan cara begini, begini, begini. Apakah itu masuk? Termasuk perencanaan. Kok bisa? Gimana? Sekarang gini, sebelum melakukan sudah mempertimbangkan apanya harus dilakukan setelah itu. Bukan Pak, saudara alih. Makanya saya koreksi. Kalau tadi kita paham, saudara alih kan sampaikan, sebelum dilakukannya tindak pidana, dalam fakta ini, sebelum penembakan, kemudian disampaikan kepada pelaku yang lain, bahwa nanti kalau terjadi penembakan, yang akan kita lakukan adalah 1, 2, 3, 4, ABCD. Dalam fakta ini, tidak diinformasikan itu sebelum terjadi peristiwa tersebut. Setelah penembakan, baru kemudian pelaku menyampaikan, karena ada penembakan ini, maka kita harus lakukan A, B, dan C. Apakah kemudian parameter tadi menjadi ukuran juga dalam konteks? Saya menjelaskan itu berdasarkan kronologi yang saya terima dari penyidik. Baik. Kalau begitu saya... Sekarang gini, melakukan analisa harus berdasarkan data yang dapat dipercaya. Dan data formal cenderung bisa dipercaya. Dan ketika saya membaca kronologi, oh ini ada perencanaan sebelum dilakukan tindakan. Saudara alih baca semua BAP dalam perkara ini? Hanya yang diberikan kepada saya. Yang diberikan yang mana? Khusus untuk meminta keterangan saya. Iya. Maksudnya kan ini ada banyak keterangan saksi-saksi. Waktu saudara alih dikonfirmasi keterangannya, kan tadi disampaikan, berdasarkan informasi yang sebatas disampaikan penyidik. Saya tanyakan. Berita saudara alih baca gak semua berita acara dalam berkas perkara? Bukti-bukti yang disajikan dalam berkas perkara? Hanya yang diberikan kepada saya. Yang mana yang diberikan kepada alih? Itu ada di berkas perkara pemeriksaan saya. Informasinya keterangan, maksud saya, apakah jalan cerita itu hanya pada satu keterangan saksi saja? Atau juga berikut dari keterangan saksi yang lain secara lengkap? Keterangan secara lengkap siapa saja yang ikut serta di dalam peristiwa itu semenjak dari Magelang sampai dengan di Jakarta. Artinya saudara alih sudah baca semua BAP? Bukan, saya tidak bisa mengatakan semua BAP. Tapi yang diberikan oleh penyidik kepada saya. Ya makanya saya tanya ahli tadi. Kalau BAP-nya kan banyak, tebal sekali kan? Yang diberikan kepada saya cuma koronologinya saja. Cuma sedikit, versinya penyidik. Kalau tadi di dalam keterangan persidangan ini, kan saudara alih dikonfirmasi berdasarkan fakta di persidangan. Fakta di persidangan ini, Pak, yang dikonfirmasi sama Jaksa dalam kacamata Jaksa. Sekarang saya pakai kacamata penasehat hukum, ya Pak. Karena kita terpaksa harus masuk ke dalam fakta langsung, tanpa ilustrasi. Dalam fakta kacamata penasehat hukum, apabila suatu rencana disampaikan kepada pelaku lain, setelah terjadinya penembakan, kemudian baru diinformasikan bahwa nanti karena ada penembakan ini, saya mesti selamatkan Anda, Anda lakukan A, B, dan C. Apakah kemudian kualifikasi yang tadi saudara alih sampaikan, perencanaan sebelum itu, itu masuk sebagai kualifikasi juga? Ini mesti konsisten ya? Kalau menjawab dari Orian penasehat hukum, memang tidak ada unsur perencanaan. Tetapi ada unsur penghilangan jejak. Sebentar, Pak. Saya satu-satu. Saya satu-satu. Penghilangan jejaknya nanti ini kita lagi bicara soal berencana dengan kualifikasi ukuran yang saudara alih sampaikan. Jadi kalau dengan konstruksi yang saya sampaikan tadi, perencanaan tidak ada. Tolong dijawab, Pak. Ya, tidak ada. Kalau yang disampaikan oleh penasehat hukum tadi. Betul. Kemudian kami tanyakan kepada saudara alih. Saudara alih pernah melakukan penelitian secara khusus untuk kasus-kasus kekerasan seksual? Kekerasan seksual tidak saya pelajari saya secara khusus. Tapi saya mempelajari hasil-hasil penelitian tentang kekerasan seksual. Boleh sebutkan satu diantara. Satu yang penting yang kemudian berbeda dari yang lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Manakim Amir. Tentang victim precipitated forcible rape. Dalam penelitian tersebut atau dari datalah yang ahli punya dalam studi-studi kriminologi. Berapa persen korban kekerasan seksual itu melakukan tindakan lanjutan setelah terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang terjadi terhadap dirinya. Kalau tadi kita berasumsi harusnya dia segera pergi ke kantor polisi, dia buat laporan, dia lakukan visum secara formal. Berapa persen prosentasenya? Karena kami juga membaca beberapa penelitian terkait itu. Saya tidak bisa memberikan figur yang pasti, tapi relatif rendah. Relatif. Karena menyangkut harkat martabat dari seseorang.